Tuangkan saja seperti ini Baiklah teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Sankita ya Bagaimana kepada anda? Mudah-mudahan anda sehat Dan saya juga sehat Baiklah untuk video kali ini ya Saya akan bagikan sebuah resep yaitu es kopi melon seperti ini Karena ternyata ya di tempat jualan itu Tidak hanya cowok yang suka kopi akan Tapi cewek-cewek juga menyukai varian kopi yang seperti ini Jadi ini sangat cocok kita jadikan sebagai ide jualan Oke tanpa berlama-lama bagaimana resepnya Langsung simak video berikut Baiklah teman-teman semua Sekarang kita lanjut saja untuk videonya ya Ini saya sudah siapkan glass cup dengan ukuran 16 oz ya Kita akan seduh dulu untuk kopinya Kita siapkan cangkir seperti ini Kemudian 2 sachet Nescafe klasik seperti ini Oke ini 2 sachet saya masukkan semuanya ya Kemudian kita akan tambahkan air ya 50 ml air panas Nah seperti ini Lanjut ini kita aduk sebentar ya Nah oke seperti ini saja Karena ini sangat mudah larut Nah selanjutnya gula aren ya Ini kita berikan sebanyak 15-20 ml Oke saya berikan 15 ml ya Kita tuangkan langsung ke sini Nah oke kemudian kita masukkan ya untuk es batunya Nah untuk es batunya kira-kira segini ya Nah kemudian kita lanjut ya Ini sirup marjan yang rasa melon Kita berikan sebanyak 30 ml Karena ini di cup dengan ukuran 16 oz Oke ini langsung kita tuangkan saja seperti ini Kemudian ini kita tambahkan ya Untuk susu HT nya Ini saya berikan sebanyak 60 ml Oke 60 ml seperti ini Kita langsung tuangkan ke sini Nah kemudian yang terakhir ya Kita tuangkan untuk larutan kopi yang sudah kita seduh Kita tuangkan saja seperti ini Oke selesai Oke kawan itulah tadi videonya ya Dan inilah untuk hasil akhirnya Jadi untuk varian ini ya Kenapa ini tidak saya isi penuh ya Ini supaya mudah untuk dikocok seperti ini ya Nah jadi ini sangat mudah ya Kalau dikocok seperti ini Lebih mudah tercampur jika kita tidak isi full Karena masih ada ruang disini Oke sekarang tinggal kita minum saja ya Nah dengan resep seperti ini ya Ini kita akan mendapatkan sensasi yang beda saat minum kopi Ini rasanya itu gimana ya Pokoknya unik sekali Dia itu melonnya ada untuk rasanya Kemudian kopinya juga dapat Menurut saya dua saset di cup dengan ukuran 16 oz seperti ini Ini sudah cukup strong untuk kopinya Jadi bagaimana menurut Anda Silahkan Anda ketik ulasan Anda di kolom komentar Dan apabila Anda ya ingin menjadikan minuman ini Sebagai ide jualan Anda Untuk HPP minuman seperti ini ya Ini ada di kisaran 5-6 ribuan ya Kalau tidak salah ingat Ini ada di kisaran 5.500 rupiah Jadi minuman seperti ini bisa kita jual 8.000 rupiah saja Atau untuk harga jual silahkan Anda sesuaikan dengan daerah Anda masing-masing Dan untuk detail HPP nya seperti biasa Nanti akan saya tulis di deskripsi video ini Oke Terima kasih Anda sudah menonton Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jika ada yang tidak bermanfaat Silahkan Anda share video ini ke media sosial yang Anda punya Saya ucapkan terima kasih ya Buat teman-teman yang sudah selalu men-support channel ini Yang belum subscribe silahkan Anda tekan tombol subscribe nya Jangan lupa Anda like juga videonya Aktifkan notifikasi loncengnya Supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Thank you